Alhamdulillah jumpa lagi dengan kami Rusdi Amawang Anak Kampung Kalimantan. Pada kesempatan kali ini kami ingin mengupas fakta dan opini dari sudut pandang yang berbeda tentang honorer atau non-ASN Indonesia. Dalam beberapa hari ini berita diramaikan tentang rencana pemerintah melakukan potongan tabungan perumahan rakyat, tapera, yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2024. Berdasarkan ayat 1 dan 2 pasal 15 peraturan pemerintah tersebut besaran simpanan peserta tapera yang telah ditetapkan adalah 3 persen dari gaji atau upah. Besaran tersebut terbagi menjadi 0,5 persen ditanggung pemberi kerja serta 2,5 persen wajib dibayarkan oleh pekerja. Kebijakan ini rencananya diperuntukkan bukan hanya untuk ASN PNS dan PPPK saja. Honorer, pekerja swasta dan pekerja mandiri jadi target pemerintah. Untuk beritanya kami kutip dari jpnn.com kamis 6 Juni 2024 dengan judul Gaji Honorer Tidak Seberapa, Mau Dipotong Tapera, Kebijakan Aneh. Bagaimana pendapat kawan-kawan honorer atau non-ASN dengan kebijakan pemerintah yang satu ini? Simak berita selengkapnya dari jpnn.com berikut ini. JPNN.com, Jakarta, rencana pemerintah menghimpun dana melalui Tabungan Perumahan Rakyat, Tapera, yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2024 mendapat sambutan negatif kalangan honorer. Kebijakan rezim Presiden Jokowi Dodo, Jokowi, tersebut dinilai aneh karena tidak melihat kemampuan fiskal honorer. Tapera ini kebijakan aneh. Karena semua dipukul rata. Bukan hanya PPPK dan PNS saja, honorer, pekerja swasta, dan pekerja mandiri jadi target pemerintah, kata Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan Guru, P2G, Satriwan Salim yang dihubungi jpnn.com, Kamis 6 Juni. Dia mengungkapkan para guru sangat cemas dengan rencana tersebut. Reaksi terutama datang dari guru-guru swasta dan honorer atau non-aparatur sipil negara non-ISN karena masuk target Tapera. Mereka keberatan karena terjadi pemotongan gaji, ujarnya. Satriwan menyebutkan para guru mencemaskan apakah dana Tapera ini bisa dicairkan atau tidak. Sebab, belum jelas apa ada yang sudah terbukti bisa mendapatkan rumah setelah menabung di Tapera. Belum pernah diketahui ada presidennya atau bukti nyata, dia menegaskan kondisi kesejahteraan guru saja masih belum stabil, bahkan bisa dikatakan minimalis, dengan gaji yang termasuk paling rendah dibanding profesi lain. Survei kesejahteraan guru yang dilakukan IDAS tahun 2024 menunjukkan bahwa 42. 4 persen guru gaji perbulannya di bawah 2 juta rupiah. Dari survei yang sama ditemukan 74,3 persen penghasilan guru honorer atau kontrak yaitu di bawah 2 juta rupiah. Sementara itu gaji guru yang berkisar antara RP2, 3 juta sebesar 12, 3 TRP3, 4 juta sebanyak 7,6 persen, RP4, 5 juta sebanyak 4,2 persen, dan di atas 5 juta rupiah hanya 0,8 persen. U nomor 4 tahun 2016 tentang tabungan perumahan rakyat, pasal 7 huruf, 1, menyebut setiap pekerja dan pekerja mandiri yang berpenghasilan paling sedikit sebesar upah minimum wajib menjadi peserta. Nah, jika guru tersebut berada di wilayah provinsi dengan upah minimum 2 juta rupiah, seperti Jawa Tengah dan DI, mereka dianggap layak ikut tapera. Padahal, dengan gaji sekecil itu mereka masih harus dipotong tapera dan banyak potongan lainnya. Ungkap Satriwan Lebih lanjut dikatakan, alasan lain para guru khawatir dan menolak adalah takut nasib tapera akan seperti asuransi Asabri dan Jiwasyara yang dikorupsi besar-besaran. Korupsi Asabri telah merugikan negara sebesar 22,7 triliun rupiah. Begitu pula Jiwasyara, BUMN yang mengelola dana pensiun dan asuransi juga melakukan korupsi dengan kerugian negara 16,8 triliun rupiah. Bagaimana kalau tapera berakhir naas seperti Asabri dan Jiwasyara guru itu kelompok marginal dan lemah, tidak punya kekuatan melawan atau menggugat? Peluang mengadu dan memprotes juga sangat kecil, kata Iman Zanatul Hayri, kabit advokasi P2G. Iman melanjutkan, dana pensiun TNI dan Polri saja dengan mudah dikorupsi, bagaimana pihaknya bisa yakin tapera bagi guru akan lebih baik. Iman yang merupakan guru honorar menyatakan bahwa gaji guru non-ASN itu juga sudah banyak dipotong dengan berbagai jenis potongan. Tapera akan menjadi beban tambahan bagi guru dengan gaji yang sangat kecil dan kurang. Selain laporan Otoritas Jasa Keuangan, OJK, bahwa 42 persen yang terjerat pinjol berprofesi sebagai guru, survei ideas pun menunjukkan 79,6 persen guru memiliki utang kepada teman, keluarga, kooperasi dan BPR. Coba bayangkan, dengan gaji hanya 2 juta rupiah, lalu dipotong BPJS Kesehatan, BPJS Ketenaga Kerjaan, iuran wajib bulanan organisasi profesi guru, kooperasi sekolah, pemotongan karena ada utang, dan lainnya. Ditambah tapera untuk tabungan perumahan yang rumahnya juga belum jelas, sesal Iman. Jadi, gaji guru itu sudah lah kecil, tetapi banyak jenis pemotongan. Ditambah lagi potongan tapera, tentu akan makin mengecil. Kesejahteraan profesi guru di Indonesia masih jauh dibanding misalnya dengan negara-negara G20 atau Asia Pasifik.